Intro Kebaran api disertai tiupan angin kencang dengan cepat membakar puluhan bangunan rumah warga di Jalan Cipto Mangunkosumo Gang 20, Kecamatan Loajanan Ilir, Samarinda pada Rabu Dinihari. Kebakaran yang melanda di permukiman padat penduduk ini terjadi sekitar pukul 4.50 waktu Indonesia bagian tengah. Diketahui api pertama kali muncul dari salah satu rumah bangsalat yang diduga mengalami korsleting listrik. Namun naas percipaan api itu kemudian dengan cepat membesar hingga akhirnya merambat dan membakar bangunan lainnya yang sebagian besar berbahan kayu. Ya kejadiannya itu ya aku enggak tahu soalnya dari belakang. Soalnya pas aku mau sholat subuh ada api sudah di belakangku anak-anakku tuh anakku sekosan teriak-teriak semua sudah. Jadi aku enggak tahu bingung kayak apa mau loloskan orangku aja yang lumpuh. Lumpuh baru aku tarik kayak binatang hajab, enggak bisa angkat. Tetangga belum keluar, habis sholat subuh, belum sholat subuh orang di masjid. Memang selamat tadi? Ya selamat tadi itu kasian lumpuh. Jadi apa-apa enggak bisa bawa apa-apa, aku keluarkan orangku aja. Petugas pemadam kebakaran dibantu relawan hingga warga saling berjibaku di lokasi kejadian sehingga bisa memadamkan kebaran api satu jam setengah kemudian. Proses pemadaman sendiri mengalami kesulitan lantaran tiupan angin yang kencang hingga sumber air yang terbatas di lokasi kejadian. Sekitar pukul 04.50 menerima laporan kebakaran di Jalan Cipta Mangun Kusumo, Gang Harapan, DRT 20. Sementara dari Ketua RT dan beberapa warga, dua bangsalan, yaitu ada 83 pintu yang terbakar. Untuk sementara saat ini kita masih melakukan pendataan untuk korban dari masyarakat maupun relawan. Akses mungkin minimnya sumber air dan ada beberapa akses gang yang memang sempit. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun sebanyak dua bangsalan terdiri dari 89 pintu ludes terbakar. Selain itu, pada insiden ini juga mengakibatkan sebanyak 89 kepala keluarga terdiri dari 324 jiwa kehilangan tempat tinggal dan harta. Untuk penyebab pasti kebakaran, ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Samarinda Arditya Abdul Aziz, INews, melaporkan.